Yang penting tetap beraktivitas, dari pagi sampai sore, bahkan saya sudah mempunyai rencana-rencana untuk seminggu ini apa saja kegiatannya. Dan karena saya memang bergerak di bidang pendidikan anak, juga dengan taman bacaan anak, juga saya, S3 saya di bidang pendidikan anak usia dini, jadi banyak bergabung memang dengan anak-anak. Dan ternyata kita banyak belajar dari anak-anak. Yang penting di dalam diri siapapun itu, berapapun usianya, jangan pernah kehilangan anak di dalam diri kita. Tadi masalahnya bagaimana untuk menjaga kesehatan, saya renang seminggu tiga kali, kecuali kalau lagi belum puasa ya, tapi kalau lagi tidak puasa itu seminggu tiga kali. Saya memang bukan orang yang sangat mengikuti diet yang ketat, tapi saya menikmati apa yang saya makan, walaupun tidak setiap hari makan yang enak, tapi tetap terjaga.